Penggunaan mata uang dinar dan dirham di sejumlah pasar kembali marak, usai di pasar Muamalah, Depok, Jawa Barat. Pembayaran dengan mata uang asing tersebut juga terjadi di Tangerang Bantan. Aktivitas tukar-menukar dengan dinar dan dirham kembali mencuat. Sejumlah petugas marbot dan petugas keamanan Masjid An Nabawi di perumahan Banjarwijaya Cipondo, kota Tangerang, Bantan, masih menyimpan beberapa mata uang dinar, dirham, emas, dan perak. Mata uang dinar, dirham, emas, dan perak ini mereka gunakan dalam transaksi untuk pembelian kebutuhan pokok pada Bazar Muamalah yang digelar sebulan sekali di areal parkir Masjid. Namun sejak pandemi corona, Bazar Muamalah yang beroperasi sejak tahun 2019 tidak lagi digelar. Uang dirham yang diadakan buat belanja sembako tersebut, ya, sembako tersebut adanya telur, beras, dan lain-lainnya. Sebelumnya, transaksi dengan mata uang dinar dan dirham juga terjadi di Depok, Jawa Barat. Pemilik toko ini yang menjadi anggota komunitas Bazar Muamalah mengatakan, Bazar berlangsung tiap dua pekan sekali. Tidak hanya menggunakan dinar dan dirham, proses tukar-menukar juga menggunakan rupiah. Ya, ini tempat barter saja. Misalnya ada yang punya madu, dia menginginkan beras. Dan yang punya beras, kebetulan menginginkan madu ya, udah langsung aja ditukar. Tukar ya. Kalau yang nggak punya uang gimana? Ya gitu, barter. Terus kalau syarat yang dinar dirham itu bisa dicetai, Pak? Kalau itu, kalau yang bisa saja. Kalau yang punya? Ya, yang bisa, ya bisa. Kalau nggak ada, ya bisa barter. Maraknya tukar-menukar dengan mata uang dinar dan dirham. Bank Indonesia menegaskan, hanya mata uang rupiah yang menjadi alat transaksi yang sah. Bank Indonesia sudah mengimbau pedagang di Bazar Muamalah agar tidak lagi menggunakan dinar dan dirham sebagai alat pembayaran. Kami ingin menegaskan kembali bahwa dinar, dirham, bitcoins, atau bentuk-bentuk lainnya selain uang rupiah bukan melupakan alat pembayaran yang syah di wilayah NKRI. Bank Indonesia juga sangat ingin mengajak masyarakat dan berbagai pihak untuk menjaga kedaulatan rupiah sebagai mata uang negara kesatuan Republik Indonesia. Sejauh ini Bank Indonesia masih ingin melanjutkan pendekatan yang persuasif untuk mengundokasi masyarakat karena mungkin masyarakat masih banyak yang belum paham tentang undang-undang tersebut dan itu salah satu alasan kami mengeluarkan statement kemarin siang. Tetapi sampai satu titik itu sudah meresahkan, Bank Indonesia tentu tidak akan ragu menerapkan peraturan ini dan kami tentu saja akan bekerjasama dengan pihak-pihak yang berwenang, khususnya kepolisian. Bank Indonesia menegaskan, transaksi di tanah air yang menggunakan mata uang selain rupiah akan diancam pidana penjara maksimal satu tahun atau denda hingga 200 juta rupiah. Tim Liputan AINews melaporkan.